Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi Gimana kabarnya hari ini? Semoga saya selalu ya Jadi pada video kali ini tuh ada yang beda Kalau biasanya Kak Devi jelasin materi atau bahas soalnya tuh sendirian Kali ini ada yang beda karena Kak Devi ditemenin adik Kak Devi Say hi dulu dong Hai dulu Namanya siapa nih? Namanya siapa? Adit Kak Namanya Adit Kak Namanya Adit Jadi Adit ini udah SMA kelas 11 Dan kali ini kita mau buat video battle-battler nih ala-ala Jerome Jadi kita nih cari soalnya tuh ngacak nih di internet Jadi kita bakal bahas beberapa soal Pake waktu tentunya Jadi kalian juga boleh ikutan jawab nih soalnya Jadi kita mulai aja supaya gak lama-lama Ini dia battle antar saudara Baiklah adik-adik semua Jadi ini soalnya tuh soal SMP Jadi kalian tuh boleh ikutan banget ya Jadi ini soalnya Kita mulai aja Let's go Eh ini belum ditetapkan timernya Satu Dua Tiga Oke Kalian boleh banget ikutan jawab ya Oke 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 Kalian sudah ketemu jawabannya Jawabannya berapa? D Jawabannya D Tiga Dua satu Dua lapan Sama Tiga enam Tiga enam Mungkin itu typu ya Ya mungkin itu typu ya Harusnya tiga enam Karena dia tuh gimana Jelasin dong Jelasin dikit dong Gimana tuh Kan jarak dari satu ke tiga itu Itu jaranya dua Nah jarak tiga ke enam itu Tiga Enam ke sepuluh itu empat Sepuluh ke lima belas itu lima Nah ini kan berpola Berpola ya Abis tambah dua Tambah satu tambah satu Tambah satu Nah setelah lima belas itu berarti kan Polanya ada lima tambah satu Berarti jarak lima Berarti jarak selanjutnya itu Lima belas tambah enam Jadi berurutan ya Abis tambah dua Tambah tiga Tambah empat Tambah lima Tambah enam Dan seterusnya Begitu Sekarang kita lanjut Soal berikutnya Oke sekarang kita Lanjut soal berikutnya ya Kalian bisa tarik nafas dulu nih Dalam-dalam Oke kita Lanjut soal yang berikutnya Lanjut dulu Satu Dua Tiga Ini tuh udah pasti Soalnya tuh sering banget ya Keluar ya Ini soal kelas 8 SMP Jadi kalian yang Kelas 8 tuh Boleh banget Ncoba kerjain Kemayang kan persiapan PAS Dari sekarang Ya kan Kita harus fokus 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 Beda ya Otaknya generasi Z sama Generasi Ya aku Sudah habis Tidak Bentar Bentar Oke 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 Udah ketemu Oke Udah ketemu Maklum ya Beda-beda usia Kalau yang masih muda-muda tuh Itu emang cepet banget Oke Jawabannya berapa? Min 8 Oke Sama ya Min 8 Kalian bener atau enggak nih? Jawabannya min 8 ya Jadi pertama Kita harus cari apanya dulu Nilai? B Nilai B-nya dulu ya Pakai eliminasi Sistem bersamaan dual linear Ya Buat kalian yang belum Mengerti nih Kalian bisa cek video Kak Devi Ya ada di playlist Kelas 8 SMP semester 1 Terus abis ketemu B-nya Kita cari apanya? Kita cari A Dari Kan ketemu B-nya Substitusi Terus ketemu A-nya nanti Baru dicari Suku ke-9-nya Gitu Gimana nih? Udah panas enggak? Udah panas enggak? Jadi sekarang kita lanjut soal berikutnya ya Ini dia Baiklah adik-adik semua Lanjut soal berikutnya Seperti biasa kalian tarik nafas dulu nih Dalam-dalam Yang kertasnya abis Bisa ambil kertas lagi ya Sekarang kita lanjut soal berikutnya Ini masih edisi kelas 8 SMP Dan materinya itu fungsi Oh ini mohon maaf ya Hilang tutupnya Oke Kita mulai dari sekarang Tapi mari dipencet dulu dong Gimana sih? Ini tuh gak pernah karya kejelasin juga Buat kalian semua yang mungkin Belum tonton videonya Bisa tonton ya Oke Ada di playlist kelas 8 SMP Oh cepet banget ya Generasi 2000-an emang cepet ya Oke Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? 6 Jawabannya 6 Oke Bener ya Jawabannya 6 Caranya gimana nih? Biar adik aja yang gilasin ya Gimana? Gimana? Gilasin dulu Tadi diketahui FX-nya sama dengan 25 Ya Terus? Pas, pas Ternyata Terus? Nah Jangan mau tendiri Misalnya FX-nya itu sama dengan Y Y-nya sama dengan 25 Nah di soalnya juga ada Y sama FX Ternama dengan G Y-nya jadi sama dengan 3X plus 7 Terus 7-nya Pindah ruas ya Jadi 25 sama dengan 3X plus 7 Ternyata pun deh Pindah X-nya Ya jadi Yang dikumpulnya suku-suku sejenisnya Jadi 7-nya pindah ruas Ke 25 Jadi dikurang ya 25 kurang 7 sama dengan 3X Nanti ketemu 18 sama dengan 3X Nah X-nya bakal jadi 18 per 3 Jadinya 6 Gitu Lanjut soal berikutnya Oke adik-adik semua Lanjut soal berikutnya Ini dia Kita mulai ya 1 2 3 Jadi ini materinya Persamaan garis Kalian tuh boleh banget Buat yang belum tau Boleh coba cap videonya Di playlist Kak Devi Kita tidak boleh terlalu banyak berbicara ya Nanti Kecepetan Nanti Ketinggalan sama Generasi sebelah nih Oke Apakah adik sudah ketemu? Iya Sudah Ya Sudah Oke Jawabannya apa? Persamaan garisnya C Apa tuh? Bacain 5Y plus 3X Min 15 Sama dengan 0 Iya Jadi Kak Devi ketemunya Itu 3X plus 5Y Min 15 Sama dengan 0 Jadi kalian bisa tukar posisinya ya Jadi 5Y plus 3X Min 15 Sama dengan 0 Itu maksudnya tuh sama aja Ya Sama Ya Jadi ini untuk mencari persamaan garis Antara 2 titik Itu udah ada caranya Buat kalian yang penasaran Seperti apa Bisa cek videonya Di playlist Kak Devi ya Oke Lanjut soal Berikutnya Baiklah adik-adik semua Kita sekarang lanjut soal berikutnya Jadi seperti biasanya Suara-suara tengkerek nih Ada Di video ini Gak apa-apa ya Yang penting Jelas videonya Iya kan Oke Kita mulai Saja 1 2 3 Oke Jadi ini soalnya tentang SPLDV Ini itu materi yang paling terakhir di kelas 8 semester 1 Jadi buat kalian semua Yang kelas 8 bisa cukup dari sekarang ya Oke Bentar Kak Devi mendadak lupa Mendadak lupa ini perhitungannya Elisanya hasil kalinya Sudara-sudara Apakah adik sudah ketemu Wah cepet banget ya Generasi 2000an nih Anak-anak muda Generasi Z itu Ngitungnya emang cepet Jawabannya berapa 1280 1280 Oke Benar Sama ya Jawabannya adalah 1280 Gimana nih adik-adik semua Benar gak jawabannya Sama gak jawabannya Sama Buat yang sudah sama Congratulations Dan buat yang belum benar Gak apa-apa Bisa belajar lagi ya Kita bisa belajar sama-sama disini Bisa cek videonya di playlist yang sudah Kak Devi Buatkan di channel Youtube ini Baiklah adik-adik semua Itu dia sesi battle antar saudara Part yang pertama Yang membahas tentang soal-soal Kelas 8 SMP Ini soal-soal SMP Jadi semoga apa yang sudah Kita lakukan bersama-sama Tadi itu bisa bermanfaat Buat kalian Bisa memotivasi kalian Untuk belajar lebih semangat lagi Walaupun Mungkin belajarnya masih online Iya Dan Tadi tuh adik tuh kan Jawabannya tuh cepet banget ya Kira-kira apa nih dit Caranya supaya Bisa ngitung cepet gitu Gimana Mungkin bisa di-share nih Ke adik-adiknya Kamu kan sudah Kelas 11 nih Apa nih Car Berbanyak latihan Berbanyak latihan Terus Apalagi Pahami materinya Pahami soalnya Terus jangan puas Yang penting Intinya Terus semangat ya Adit ya Dan buat kalian semua nih Yang seneng nih Lihat video battle Antara Kak Devi dan Adit Dan Pengen nih Bahas soal ini dong Kak Devi Battle soal ini dong Kak Devi Kalian bisa komen Di kolom section Di bawah ini ya Jangan lupa Di subscribe Like Comment And share Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Bye Bye selamat menikmati